Lebih bagus menasih, jemur pakai krodong dan jemur tanpa krodong Jadi teman-teman, sebenarnya untuk jemur itu sesuai dengan kebutuhan burung suwantong teman-teman nasi-masing Semua jemur itu bagus teman-teman ya, baik jemur menggunakan krodong ataupun jemur tanpa menggunakan krodong Tinggal teman-teman kelihatan mana yang cocok atau mana yang lebih baik atau mana yang harus teman-teman lakukan Antara jemur pakai krodong dan jemur tanpa krodong Nah, kalau sarana saya, teman-teman lakukanlah kedua penjemuran tersebut Baik yang benar-benar penjemuran tanpa krodong dan penjemuran pakai krodong Kenapa sih harus menggunakan atau harus mempraktekan dua penjemuran ini? Karena dari setiap penjemuran ini ada salah satu manfaat tersendirinya teman-teman Contohnya, untuk manfaat penjemuran tanpa krodong bisa menaikkan birahi dan bisa juga mencinakan untuk burung yang masih giras teman-teman Menjadikan burung itu lebih gacor dan tidak stres atau menjadikan burung itu menjadi lebih rajin bunyi lagi teman-teman Nah, dari penjemuran krodong ini banyak sekali caranya ya teman-teman Yaitu ada dari burung kering, krodong kering, burung basah, krodong basah, burung basah, dan krodong basah Nah, jadi macam-macam penjemuran ini sangatlah banyak Tinggal teman-teman aplikasikan mana yang teman-teman butuhkan untuk burung sokontong teman-teman Misal seperti ini contohnya Burung sokontong teman-teman kurang birahi Biasanya, kalau sogon saya kurang birahi, saya menggunakan dua cara teman-teman Yang pertama, penjemuran tanpa krodong itu dilakukan satu jam Dari jam 7 sampai ke jam 8 Nah, untuk penjemuran yang menggunakan krodong yaitu saya menggunakan burung kering dan krodong kering Karena burung kering dan krodong kering ini salah satu manfaatnya bisa menaikkan birahi si sogon otong Dan bisa juga menjadikan sogon kita itu menjadi lebih gacor lagi Nah, untuk menggunakan perapi krodong kering dan burung kering ini Saya biasanya melakukan satu jam, satu jam juga teman-teman Akan tetapi, dari pas penjemuran tanpa krodong dan penjemuran menggunakan krodong Kita angin-anginkan terlebih dahulu Si sogonnya itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit Setelah 15 menit sampai 20 menit Kita lanjut ke penjemuran menggunakan krodong yaitu burung kering dan krodong kering Nah, untuk menggunakan krodong ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman lagi ya Teman-teman mau menggunakan krodong kering-burung kering Menggunakan krodong basah-burung basah Dan menggunakan krodong burung basah-burung kering Itu terserah teman-teman Tinggal teman-teman lakukan apa yang teman-teman butuhkan untuk burung sogon-krodongnya Oke teman-teman Jadi, untuk penjemuran ini Mana sih yang lebih baik, mana sih yang lebih bagus Semuanya bagus Semuanya bagus Baik penjemuran tanpa krodong maupun penjemuran pakai krodong Semuanya bagus Tinggal teman-teman pilih mana yang lebih baik Atau mana yang teman-teman butuhkan untuk burung sogon-krodongnya Oke teman-teman Mungkin segini dulu pembahasan singkat dari penjelasan mengenai Mana sih yang lebih bagus antara jemur menggunakan krodong dan jemur tanpa krodong Mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman Dan bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti Bisa di komen di youtube saya atau bisa Dan di instagram saya dengan app ini aditya27 Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di next video